Pasca Ambrel diterjang ombak pasang pantai selatan, jadwal rintas selatan di Lumajang masih nekat dilintasi warga pada Sabtu pagi. PBBD mengimbau warga lebih waspada pasalnya jalan tersebut hanya menyisakan luas setapak saja. Meskipun telah hancur dan hanya menyisakan jalan setapak, warga tetap menekat melintasi jalan rintas selatan di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian yang menjadi penghubung antara Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Jalan di bibir pantai Rowo Pandan ini menjadi akses krusial untuk kebutuhan mobilitas, transportasi, dan perdagangan. Tanpa jalan ini, warga harus memutar ke akses lain melewati dua kecamatan via jalur piket nol yang lebih jauh dan lama. Patugas PBBD Lumajang mengimbau warga untuk lebih waspada dan berhati-hati, terutama bagi warga yang membawa banyak muatan barang hasil bumi dan perdagangan. Pertama, nanti kebutuhan daerah akan membuat rambu-ramu peringatan, bahwa di daerah ini terjadi perusahaan jalan lagi tetap berhasil. Pertama, nanti kebutuhan kita kepada warga masyarakat. Ketika melewati jalan darurat, juga memperhatikan akor keselamatan. Pemerintah setempat telah melakukan asesmen guna mencari solusi agar rusaknya jalan tersebut tidak mengganggu mobilitas perekonomian warga. Yogi Nugraha, CTV